Oke, semuanya, teman-teman semua, video kali ini kita akan mengenal bagaimana apa saja yang ada di pengolah iklan, disini ya, kemudian kita akan coba juga membahas tentang iklan, jadi iklan itu ada apa aja gitu ya, ada jenis iklan apa aja, seperti itu Nah, yang pertama ini adalah S-Manager ya, S-Manager itu adalah pengolah iklan jadi di pengolah iklan ini, kita bisa melihat hasil iklan kita, bisa melihat potensi audien kita bisa melihat hasil-hasil lainnya tentang iklan gitu kan, kemudian di audien ini juga kita bisa menyimpan target, jadi kita sudah menyimpan target, kemudian kita bisa juga simpan, seperti itu Nah, kemudian ini juga contoh, ini S-Manager masih kosong ya, kalau yang tadi S-Managernya sudah diisi jadi sudah ada iklannya, ini ada iklan per hari gitu kan, kalau ini belum, nah ini masih belum karena memang belum diisi saldo dan belum pakai iklan Nah, kemudian ada apa aja di S-Manager, kita lihat disini, kalau yang ingin lihat disini ya, klik kemudian semua alat nanti akan muncul, ada wawasan pemirsa, kalau sekilas wawasan pemirsa ini untuk melihat potensi, apa namanya target kita, misalnya kita mau target orang Indonesia kemudian perempuan usia 18-25, ada berapa banyak orang, ternyata orang Indonesia perempuan 18-25 tahun ada 15 juta orang Nah, kita bisa menggambarkan ini, ini potensi market kita, kita bisa melihat mereka lebih suka tentang apa Oh, ternyata tentang produk-produk, dengan lain sebagainya, ini contoh Terus yang kedua, disini ada pengolah bisnis, gitu kan, saya nggak bahas pengolah bisnis ini untuk apa pengolah bisnis ini untuk mengatur akun-akun Lalu ada pengolah iklan, ya, yang tadi ada power editor, ini buat iklan tingkat lanjut Kita bisa melihat kelima halaman juga disini, di halaman kita bisa kelihatan Tapi ini kolon tingkat lanjut ya Terus kemudian disini ada pelaporan iklan, hasil iklan, ada konversi, ada awasan pengiriman Disini ada pemirsa, ini aset ya, jadi kalau kita ngiklan di Facebook, itu punya aset, ada pemirsa Pemirsa ini audien, gambar ini, hasil gambar iklan kita, pixel ini adalah kode tracking di website Ada katalog produk di pen-page, dan lain sebagainya Jadi ini menu-menu yang ada di pengolah iklan Nah, kita sebenarnya nggak terlalu banyak membahas ini, gitu ya Yang kita bahas hanya pengolah iklan, mungkin nanti ya, awasan pemirsa sama pemirsa Yang lainnya, teman-teman, silahkan belajar sendiri untuk kelanjutannya Karena memang, kalau ingin mengetahui semua, saran saya memang di awal-awal materi dasar harus paham dulu Harus dipraktikan dulu, karena nanti akan terus berlanjut seperti itu Oke, kita lanjutkan sekarang, itu as manager Lalu sekarang iklan itu ada apa aja Ada iklan apa aja Nah, kita bisa lihat disini ya, buat iklan Ada dua jenis iklan Yang pertama adalah lelang, yang kedua jangkauan dan frekuensi Ini sebenarnya iklannya sama aja, cuman yang bedanya Kalau dia lelang, ini istilahnya itu Kita ngikutin aturan Facebook Jadi, bid to reach your audience for the lowest possible range Jadi, kita bisa, apa namanya Bisa mendapatkan harga yang terendah dengan bid, gitu ya Kalau ini, tidak Jadi, kalau ini mah lebih ke, sudah ditetapkan, gitu kan, oleh Facebook Nah, saya nggak pakai yang ini, sementara saya kita pakai yang ini Nah, disini ada tiga, ada kesadaran, pertimbangan, sama konversi Kalau kesadaran, ini lebih ke brand awareness, gitu ya Kemudian pertimbangan, ini orang Ada rencana mau beli Kalau konversi, udah jelas beli Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri Untuk yang konversi, ini jarang digunakan, gitu kan Dulu-dulu, kalau sekarang udah banyak orang yang menggunakan Kira juga nggak akan bahas untuk tingkat konversi Karena ini tingkat lanjut Ini banyak banget yang harus dibahas, satu per satu Nah, yang kita akan bahas, lebih banyak ke kesadaran Karena produk yang kita jual adalah produk retail, gitu Produk yang retail Nah, yang akan kita banyak bahas nanti adalah Promosikan kiriman, promosikan halaman Nah, satu lagi mungkin sama gini orang ke website Seperti itu Nah, promosikan halaman dengan website itu posisinya sama Cara ngiklannya hampir mirip, gitu kan Nah, yang nanti akan kita bahas adalah Pertama adalah dengan promosikan kiriman Nah, di promosikan kiriman ini kita akan coba klik Nah, ini ada alurnya Pertama, tujuannya, kampanye-nya mau apa Kita kasih kampanye, misalnya Contoh Iklan Al-Quran, misalnya Oke, kita lanjutkan Nah, habis menentukan tujuannya Di sini ada set iklan Set iklan ini ada tiga Ada pemirsa Menentukan target Yang kedua adalah penempatan Mau tampil di mana Yang ketiga adalah anggaran Oke, tentukan dulu pemirsa Nah, teman-teman Di pemirsa ini Kita bisa menentukan Ini pemirsa standar dulu ya Sebelum nanti ada pemirsa lanjutan Di sini kita bisa menentukan wilayah Gitu kan Kita mau target orang-orang yang ada di mana Misalnya Kita mau target orang-orang yang ada di Jabodetabek Misalnya ya Jakarta Gitu kan Kemudian Depok Bekasi Misalnya Bogor Tangerang Misalnya Oke Jabodetabek Nah Kemudian Kita bisa juga menghilangkan ini ya Foto dalam radiusnya Biar nggak terlalu bersinggungan Jadi orang bisa melihat iklan kita Satu kali Jadi kalau misalnya ini bersinggungan Ya bisa nanti orang bisa melihat iklan kita Beberapa kali Kalau untuk retargeting nggak apa-apa Tapi kalau untuk Apa namanya Logika ke iklan murah Nanti takutnya Orang itu bosen Dilihat lagi Lihat lagi Jadi iklannya itu lagi Itu lagi Kayak gitu Atau bisa juga di kota saat ini aja Jadi hanya Kayak gini Nah Kita hilangkan radiusnya Nggak usah pakai radius Gitu Terus kemudian Habis kota Kita tentukan Mau target umur berapa Gendernya apa Gitu Contohnya misalnya Kalau misalnya Produk kita Nanti kita akan bahas lebih dalam Di riset target ya Misalnya produk kita Jaket gunung Gitu kan Sama jilbab Jelas beda kan Kalau jilbab ini pasti wanita Kalau jaket gunung Ini mungkin jaket gunungnya Buat laki-laki ya Pasti laki-laki Usianya tentukan Dengan usia produktif Nanti kita akan bahas lebih dalam Nah misalnya Saya mau target Tadi kan Iklannya tentang Al-Quran Saya mau target Usia 18 Sampai usia 25 Karena Al-Qurannya Menuk usia Remaja Lalu perempuan Oke Nah Kita bahas nih Orang yang ada di Jabodetabek Usia 18 25 Perempuan Itu ada sekitar 3.900.000 orang Kayak gitu Nah Habis ini Kita bisa tentukan juga Karena ini Iklannya Al-Quran Kita mau masukkan Interest apa Nah Disini ada interest Ada juga Prilaku Atau demografi Nah Kalau interest Kita Bisa memasukkan Beberapa ini ya Beberapa Apa namanya Beberapa Istilah Misalnya Kalau produknya buat muslimah Kita bisa memasukkan Misalnya Tokoh Muslimah Gitu kan Terus Ustadz Dan lain sebagian Nanti kita bahas Lebih dalam diri setakit Contohnya misalnya Iklan ini Saya menargetkan Ke orang-orang Yang menyukai Aagim Nah Atau misalnya Teknini ada gak Teknini Gak ada Atau misalnya Asma Nadia Misalnya Oke ada dua ya Asma Nadia Nah Oke jadi Ikan ini Untuk Orang di Jabertabek Perempuan 18-25 tahun Orang-orang yang menyukai Asma Nadia Atau Helvet Tiana Rosa Gitu Kalau Asma Nadia aja Ada berapa Ada 70 ribu Kalau Asma Nadia Dan ini Sama aja 170 ribu Jadi gak bertambah Mungkin ini masih satu Ini ya Masih satu Target Kemudian Free lakunya apa Nah ini juga bisa Misalnya demografi Ini ada pendidikan Pendidikannya mau Tingkat kuliahnya apa Ini bisa kita tentukan Misalnya Pernah kuliah Sedang kuliah Sedang bersekolah Nah ini bisa Disini Kita masukkan Nah kalau saya Untuk Cukup aja Orang yang memakai Smartphone Misalnya Smartphone Nah disini ada Berlaku pemilik Smartphone Klik aja Oke Ada sekitar 2 juta Atau Kalau misalnya Ingin Orang Asma Nadia Nah ini kita Tambahkan juga Disini Smartphone Jadi Jadi Kalau ini Dia sifatnya Done Orang yang Orang yang Minut terhadap Asma Nadia Healthy Tiana Rosa Dan Pemilik Smartphone Dia ada 150 ribu orang Kalau kita Masukkan disini Smartphone Nah disini Smartphone Misalnya Dia akan Jadi 3 juta Kenapa Karena ini Ini itu Atau Orang yang suka Asma Nadia Atau Pemilik Smartphone Jadi banyak Kalau misalnya Kita persempit Bisa dengan ini Dengan Persempit Jadi Asma Nadia Dan Pemilik Smartphone Jadi orang yang Punya Smartphone Dan Punya Asma Nadia Nah habis itu Kita tentukan Penempatannya Nah disini Ada penempatan Sepenting penempatan Nah di Facebook Ini Ada di Ada di Kabar Ada di kolom kanan Gitu kan Misalnya Ah udah Kita mah Hanya di Kolom kanan Saja Misalnya kan Atau di kabar Oke di kabar Terus di Instagram Kita tidak Gitu Kalau ini Otomatis Kalau ini Penempatan Karena kalau misalnya Di Instagram Kita Ini tidak Memenuhi Gitu kan Kalau di Instagram Tidak memenuhi Kenapa Karena Gambarnya Mungkin nanti Tidak sesuai Dengan yang Kita pilih Nah ini mungkin Digambar aja Instagram kita hapus Kok gak bisa ya Oh iya Dikabar aja Jadi ini Kelihatan Jangkauannya 150 ribu Nah habis Penempatan Itu Ini Ada Lanjutkan Kalau perlu Ada anggaran Dan jadwal Nah disini Kita masukin Anggaran Misalnya Kita mau Ngiklan Seharinya 20 ribu Ya sudah Tinggal ditulis 20 ribu Disini Mau nampirnya Sampai Ini kalau ini Jalankan terus Nanti gak akan Berhenti-berhenti Kecuali kita stop Kalau yang ini Ada Tengah waktunya Misalnya tanggal 18 Tanggal bulan 8 Sampai Misalnya Tanggal 31 Misalnya Bisa kayak gini Atau gak usah Yaudah jalankan Terus-menerus juga bisa Nah Kebawahannya jarang Saya Apa Otak-atik gitu ya Saya ngekosin aja Aturan dari Facebook Otomatis Tayangannya CVM Dan lain sebagainya Gitu kan Seperti itu Nah nanti kita akan Bahas lebih lanjut Di target market Nah begitulah Teman-teman Untuk cara iklan Kita tinggal kasih nama disini ya Nama set iklan Misalnya iklan Al-Quran Nah kita udah Ambil kesimpulan Tentuin Wilayahnya Umurnya Gendernya Menyukai apa Dan Menyukai apa Jadi ini Pakai dan ya Logikanya dan ini Dan ini Kalau kita nulis disini Smartphone Berarti itu atau Gitu Jadi ini tuh Asmardia Atau Helvet Yenarosa Gitu kan Terus kemudian Ini penempatan Kita masuk di kabar Seluler Sama di Desktop Nah ini yang desktop Oke bisa kayak gini Oke Terus Tentuin budgetnya Dan kasih nama Setelah Ini Saya tentukan Apa namanya Pen-pen-pennya yang mana Misalnya pen-pen-pennya Saya muslim pasar raya Postingannya yang Ini yang nah yang ini mari tambah penghasilan dan beli result kami misalnya nah bisa dengan ini bisa ini gitu kan kalau habis ini udah tinggal dilakukan pemasangan gitu aja oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh